selamat menikmati bagaimana hukumnya meminjam uang di bank konvensional untuk menunaikan ibadah haji anda tidak diwajibkan oleh Allah ibadah haji bila tidak mampu Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu kalau anda seminjam jangankan kepada riba dengan cara riba dengan cara halal pun tidak baik anda haji dengan cara berhutang bahwa yang ada kebiasaan kemuslimin, bila orang ingin berangkat ibadah haji selalu diingatkan bayar hutang-hutang anda dulu sebelum berangkat biar anda nanti meninggal tidak punya hutang, kalau anda tidak berhutang dulu sebelum berangkat kalau mati gimana anda? hutang dia pada manusia tidak bisa dimaafkan, apalagi hutangnya dengan hutang riba apalagi hutangnya dengan hutang riba yang jangankan untuk ibadah untuk hal apapun yang dilakukan itu adalah haram apalagi untuk ibadah di sini disesuaikan oleh Syekh Abdul Aziz Bin Bas rahimahullah dalam bukunya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bila seseorang berangkat ibadah haji menggunakan harta yang haram baru saja dia minjatkan kakinya di atas kendaraannya dan dia mengucapkan La'baik Allahumma la'baik Ya Allah aku datang menyambut panggilanmu Fuyunadi munadib minas sama maka ada malaikat yang menyeru dari langit mengatakan La'la'baik Allahumma la'baik engkau tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan karena sesungguhnya bekal yang kau bawa haram biaya perjalanan-perjalanan yang haram kendaraanmu kendaraan yang haram hajjuka ma'zurin wairi ma'bur wairi ma'bur hajimu tertolak dan tidak akan diterima kalau sudah dinyatakan baru naik kaki saja kendaraan tertolak hanya orang bodoh saja meneruskan perjalanan sebaiknya pulang tidur ke rumah sudah dibilang anda tidak diterima sama umpamanya seorang menunjukkan lamaran ke sebuah perusahaan lalu dirutnya mengatakan anda tidak akan diterima tetap dia ngotok mengajuin persyaratan juga hanya orang yang bodoh dan ingin membuang-buang waktu dan harta yang akan melakukannya Allah ta'ala'ala kita punya hutang pada keluarga namun tetangga atau teman punya kesulitan yang mendesak besar mana pahalanya sedekah atau melunasi hutang melunasi hutang wajib sedekah hukumnya sun sunnah maka antun tanya ke keluarga boleh enggak hutangnya saya kasih dulu buat teman yang keusahaan kalau kata keluarganya enggak apa-apa bisa dibayar kapan-kapan ya Alhamdulillah berarti kita dapat dua bisa mendapatkan ini dan itu kalau dulu saya pernah mencuri dan ketika saya meminta maaf dan mengganti rugi orangnya sudah tidak di rumahnya lagi dan saya enggak tahu di mana dia kini ya sudah disodakohkan atas namanya kalau memang sudah yakin tidak mungkin ketemu tapi kalau sudah disodakohkan kemudian ketemu orangnya wajib bayar kembalikan kecuali kalau orangnya mengikhlaskan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak di mana? Dari Bapak Amir di Lampung Timur Pak Baik silahkan Pak Amir Pak mau bertanya Pak kalau ada orang berhutang itu ya cuman dia lupa gak membayar hutangnya udah lapar gitu berapa hutangnya gitu Pak itu gimana Pak itu cara membayarnya gimana itu Pak? orang yang berhutangnya orang yang dia pinjam masih ada masih Pak cuman lupa Pak gitu yang lupa yang lupa sekarang nominalnya kan ya Pak Amir tinggal ditanyakan kepada orang yang memberi pinjamannya apakah masih ada data-data di tangan dia atau dia masih ingat kalau dia pun mengatakan sudah tidak ada lagi catatannya dia juga lupa katakan udah kita perkirakan dan saling menghalalkan kalau saya yang berlebih saya halalkan kalau anda yang berlebih anda yang halalkan ya setuju dia tapi berapa lama waktu sudah pinjaman ini Pak Amir tahun berapa perkiraan? lama sih Pak sudah gak ingat lagi gitu Pak tahunnya tahun berapa? gak ingat Pak sebelum sebelum krisis moneter 98 ya mungkin sekitaran itu Pak sekitaran 98 kalau seperti itu sekarang berbeda nominalnya Pak Amir ini tidak maksud bagian dari riba ya karena inflasi yang sangat besar dan dikeluarkan fatwa oleh Ok ini sesuai dengan makasidah syariah makasidah syariah bahwa ini bukan riba riba Allah haramkan karena mengandung kezaliman tetapi kalau ini dibayar dengan nominal berarti peminjam menzalimi pemberi pinjaman umpamanya dulu dipinjamkan dia 10 juta di tahun 97 ya sekarang akan dibayar dia dengan 10 juta di tahun 2017 setelah 20 tahun berlalu ya 10 juta 10 juta di tahun 97 konversikan dengan emas mungkin emas di waktu itu sekitar 50 ribu per gram ya kalau 10 juta ya 50 ribu berapa dapat start dapat 200 gram 10 juta 50 ribu per gram dapat 200 gram sekarang berarti dibayar dengan gram per hari ini lihat dilihat harga emas di google biasanya ada emas antam pada 97 berapa per gram yang 10 juta tadi dibagi dengan gram tadi berapa dapat gram 20 dapat 20 gram 10 juta 10 juta 500 ribu 50 ribu 200 gram berarti dapat 200 gram ya per hari ini 200 gram itu adalah 600 ribu per gram sekarang berarti sekitar 120 juta 120 juta 120 juta yang harus Anda bayar ini bukan riba karena berarti mata uang rupiah yang di tahun 97 itu sudah tidak ada nilainya ini dikatakan oleh para ulama dengan bila terjadi hiperinflasi mata uang tadi tidak ada nilainya maka dibayar dengan harga indeks barang yang tetap yaitu emas nah ya dan kalau tidak mampu bayar dengan cara mencicil tapi jangan terlalu lama juga nanti kena inflasi lagi dan ini bukan riba karena riba adalah kesuliman kata Allah kalian tidak boleh menzalimi dan tidak disalimi dan dengan akat riba saling menzalimi tetapi ini bukan menzalimi karena kalau Anda harusnya yang kalau dalam riba Anda pinjam bayar berlebih ini tidak ada kelebihan karena nilai uang 10 juta di waktu itu sama dengan 120 juta per hari ini tidak ada kelebihan dia tidak mengambil kelebihan tetapi yang salah adalah nilai inflasi uang tadi mungkin insyaAllah pada waktunya kita jelaskan dengan cara lebih rinci dan permasalah salaf nanti insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana hukumnya meminjamkan uang kepada seseorang dimana akatnya dia akan mengembalikan dengan hasil pertanian sehingga dia mengembalikan dengan pertanian yang harganya sama dengan harga pasaran ketika dia membayar dia punya uang umanya 10 juta nanti dibayarnya ketika dia panen beras yang diserahkannya adalah beras tapi tergantung dengan uang pada waktu itu kalau dia menyetujui tidak ada masalah insyaAllah tetapi si pihak pemberi pinjaman tidak dapat keuntungan apapun juga kalau dia ingin untung ini kan berarti tidak dapat untung dia kalau dia untung jangan buat akat pinjaman buat akatnya jual beli salam ya umanya pinjam 10 juta 10 juta itu normal harga beras dapat 10 ton ya dia ingin karena dia agen beras umanya ya kalau dia pinjamkan uang 10 juta nanti kembali pada waktu itu konversi dengan beras 10 ton berarti kan dia dapat untung dia karena memang tidak boleh dapat untung akatnya call ya kalau ingin dapat untung buat akatnya jual beli salam saya beli kepada anda beras 12 ton setelah terima 6 bulan lagi perkiraan dia panen di waktu itu perkiraan 6 bulan lagi saya terima beras banyak 12 ton ini uang 10 juta di awal boleh maka akat salam adalah solusi dari riba untuk permodalan tak bisa paham tidak ustad saya mau tanya saya meminjamkan uang kepada si fulan tapi sampai saat ini si fulan tidak ada keinginan mengembalikan uang tersebut wah ini zolim nih pak zolim ini dan akhirnya saya mengikhlaskan ini mah bukan mengikhlaskan terpaksa ikhlas namanya akhir antum lihat orang ini susah enggak kalau memang dia susah udahlah maafin aja ikhlaskan semoga Allah maafkan antum tapi kalau orang ini kebiasaannya buruk suka enggak mau bayar utang kasian ini orang nanti di hari kiamat gimana nasibnya lebih baik antum kasih pelajaran dia untuk antum terus minta lagi dan ingatkan lagi ingatkan lagi tapi kalau misalnya antum mau mengikhlaskan juga ya Alhamdulillah akhirnya mengikhlaskan uang tersebut karena anak pikir uang tersebut juga anak dapat dari kerja di bank kayak gini enggak dapat pahala mengikhlaskan atau menginfakkan harta haram itu tidak berpahala sama sekali karena Rasulullah bersabda inna Allah ta'ala ta'yibun la yakbalu illa ta'yiban Allah ta'ala itu ta'yib dan tidak menerima kecuali yang halal berarti kalau kita infaknya dari rejeki yang haram pahala enggak sama sekali enggak pahala terima 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 kasih.